Malah tertidur Tahan duduk Misalkan cuma sebentar Pasti adik kecil pun tidak apa-apa kau mam Saat aleluya Umat berdiri Bagian selanjutnya Dari Ikaristi Atau Misa Yang kedua Yaitu Riturgi Sabda Atau Ritus Sabda Pada Riturgi Sabda ini Sekarang Tuhan yang berbicara Dan kita mendengarkan Jadi tidak bolehlah Main-main HP Atau mengantuk Atau malah tertidur Atau baca-baca HP Atau robol sendiri Sama sebelahnya Atau adik-adik yang kecil Makan smek Diswapin Yang cucu Nah gitu-gitu deh Gak boleh Tahan duduk Misalkan cuma sebentar Pasti adik kecil pun tidak apa-apa kau mam Mereka tidak akan Kenapa-kenapa Jadi kita harus Dengerin dulu Sabda Tuhan Pada Riturgi Sabda Giliran Tuhan yang berbicara Dan giliran kita yang mendengarkan Kita harus Setupun Mendengarkan Bacaan-bacaan Dari Kitab Puji Jadi Kita harus Kusuk Kita Jangan lagi Berdoa sendiri lagi Misalnya Misalnya Doa Rosario Nah Jangan Berarti nanti Kita tidak mendengarkan Tuhan Yang sedang berbicara Tapi Kalau berdoa Rosario Kita Lagi yang berbicara Dan Tuhan lagi yang harus Mendengarkan Begitu Jadi Meskipun Sekarang Bulan Oktober Bulan Rosario Jangan ya Kita Tidak melakukan Doa Rosario Pada saat Riturgi Sabda Jika Ingin melakukan Doa Rosario Dalam gereja Kita Melakukannya Di awal Sebelum Nisa Atau Di akhir Setelah Nisa Begitu Dari Turgi Sabda Bacaan Biasanya Dibacakan Oleh Petugas Yang disebut Lektor Nah Bacaan Bacaan Biasanya Terdiri dari Bacaan Bertama Dan Bacaan Kedua Bacaan Dari Kitab Suci Ya Di antara Bacaan Pertama Dan Bacaan Kedua Ada Masmur Tanggapan Yang Bisa Dinyanyikan Atau Diserukan Secara Berulang Bergantian Gitu Antara Petugas Yang disebut Pemasmur Dengan Kita Sebagai Umat Selanjutnya Adalah Baik Pengantar Injil Atau Leluya Dan Aleluya Dibawakan Dari Tempat Kor Atau Tempat Lain Tapi Bukan Dimimbar Di tempat Di depan Itu Mengapa Umat Harus Berdiri Ya Umat Harus Berdiri Untuk Menyambut Dan Menyapa Tuhan Yang Siap Bersabda Kepada Kita Sekaligus Sebagai Pernyataan Iman Kita Begitu Kemudian Imam Akan Membacakan Injil Ingatkan Garakan kita Harus Bagaimana Ketika Imam Mengucapkan Inilah Injil Suci Menurut Matius Misalnya Begitu Bukan Kita Akan Menjawab Dimuliakan Lah Tuhan Sambil Membuat Tanda Salib Didahi Dimulut Dimulut Dan Didadah Berikutnya Pada saat Omili Kita Duduk Menengarkan Bukan Santai Santai Buka HP Ngobrol Dan Sebagainya Gitu 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 Deh Kita Dengerin Dengan Dengan Penuh Hikmat Ya Setelah Homili Biasanya Kita Hening Sejenak Merasati Apa Yang Tadi Disampaikan Dalam Homili Lalu Kita Bangkit Mengucapkan Sahadat Iman Kita Yang Sebelumnya Ucapannya Diawali Oleh Imam Ingatkan Meski Meski Kita Berdiri Saat Mengucapkan Sahadat Iman Pada Kalimat Ia Digandung Dari Roh Kudus Dihalahirkan Oleh Perawan Maria Dan Menjadi Manusia Kita Harus Membungkuk Ya Ada Sih Hal Khusus Kita Tidak Membungkuk Pada Saat Mengucapkan Kalimat Itu Tapi Berlutut Pas Kapan Pas Hari Raya Natal Dan Hari Raya Kambar Sukacita Tidak Gitu Kekususannya Liturgi Sabda Diakhiri Dengan Doa Umat Kita Berdiri Dan Wujud Wujud Doa Dibawakan Oleh Lektor Dan Kita Juga Bisa Menambahkan Doa Pribadi Kita Di Dalam Doa Batin Kita Oke Begitu Oke Ikatku Selanjutnya Tentang Santo Antonius Dari Padua Jangan Lupa Ikutin Ya Bye Bye Bye